Yang memirsa kabar gembira seiring turunnya jumlah kasus COVID-19 merangin. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 2021, Kabupaten Merangin telah masuk dalam PPKM level 1 atau berada pada zona hijau. Kasus COVID-19 di Kabupaten Merangin dalam beberapa hari terakhir ini tidak ada penambahan kasus baru. Bahkan saat ini semua pasien COVID-19 di Kabupaten Merangin sudah dinyatakan sembuh. Hal ini membuat merangin sudah masuk zona hijau atau berada di PPKM level 1. Hal ini juga dibenarkan oleh Muhammad Arief, juru bicara COVID-19 Kabupaten Merangin. Bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 2021 untuk Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin bersama Kota Sungai Penuh sudah berada di PPKM level 1 atau berada di zona hijau. Berdasarkan Menteri No. 48 Tahun 2021, Kabupaten Merangin ini masuk ke dalam level 1. Artinya ada level yang terendah untuk penetapan PPKM. Mudah-mudahan PPKM ini sudah tidak diperpanjang, otomatis yang level 1 nanti menjadi zona hijau. Meskipun berada di zona hijau, tidak ada kasus COVID-19 lagi di Kabupaten Merangin dan kegiatan masyarakat sudah sangat dilonggarkan. Namun yang terpenting protokol kesehatan harus tetap dijaga serta melakukan vaksinasi. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.